Hai girlfriend, disini ada pertanyaan Di antara kumpulan-kumpulan berikut Manakah yang dapat membentuk himpunan? Untuk menyelesaikan soal ini Kita ingat kembali apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek Yang sifatnya dapat didefinisikan Dengan jelas Untuk soal yang A, kita punya kumpulannya Yaitu nama-nama bulan Yang dimulai dengan huruf M Dalam setahun Yaitu Maret dengan Mei Untuk kumpulan nama-nama bulan Yang dimulai dengan huruf M Dalam setahun ini Kita anggap sebagai himpunan A Sehingga anggota dari himpunan A Adalah Maret dengan Mei Lalu, karena Untuk soal yang A Kita punya anggotanya Yaitu bulan Maret dengan bulan Mei Maka dapat kita katakan Untuk soal yang A Dapat membentuk himpunan Kita cek untuk soal yang B Yaitu kumpulan bilangan genap Antara 1 dan 10 Kita ingat kembali Apa itu bilangan genap? Bilangan genap adalah Bilangan yang dapat habis dibagi 2 Kita misalkan Sebagai himpunan B Sehingga untuk himpunan B Anggotanya yaitu Bilangan genap antara 1 dan 10 Antara lain 2, 4, 6, dan 8 Untuk 10-nya Tidak kita ikutkan Kenapa? Karena yang diminta adalah Antara 1 dan 10 Yang artinya 1 dengan 10-nya Tidak kita ikutkan Dalam anggota himpunan B Oleh karena Untuk soal yang B Dapat kita nyatakan Anggota-anggotanya Maka dapat kita katakan Untuk soal yang B Dapat membentuk himpunan Lalu kita cek Untuk soal yang C Yaitu kumpulan Kue-kue yang enak Untuk kue-kue yang enak Di sini Sifatnya belum didefinisikan Dengan jelas Kenapa? Kriteria enak dari satu orang Dengan orang yang lain berbeda Maka Untuk soal yang C Tidak dapat Membentuk himpunan Kita cek Untuk soal yang D Yaitu kumpulan Pakaian-pakaian yang bagus Di sini Untuk sifatnya Juga tidak Didefinisikan dengan jelas Karena Kriteria pakaian yang bagus Antara orang yang satu Dengan orang yang lain berbeda Sehingga untuk soal yang D Tidak dapat Membentuk himpunan Kita cek Untuk soal yang E Yaitu Hewan yang berkuku genap Untuk hewan yang berkuku genap Antara lain Sapi, unta, kambing, domba Dan lain-lain Untuk hewan yang berkuku genap Kita misalkan Sebagai himpunan C Sehingga untuk himpunan C Anggotanya yaitu Sapi, unta, kambing, domba Dan lain-lain Karena dapat Kita nyatakan Dalam himpunan Maka untuk soal yang B Dapat membentuk himpunan Sehingga Dari sini Dapat kita simulkan Yang dapat membentuk himpunan Adalah Kumpulan Untuk Maka dari sini Dapat kita simulkan Yang dapat membentuk himpunan Adalah Kumpulan Untuk soal yang A Soal yang B Dan soal yang E Demikian, sampai jumpa Di pembahasan soal selanjutnya Sampai jumpa